warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ya sekarang saya mau tutorial kalau kita misalkan punya tanaman yang baru kita beli dari online biasanya kita di pack seperti ini nah ini sudah 3 hari di perjalanan jadi ayo kita lihat sama-sama saya beli kemarin itu adalah aglonema suksom jaipong ini di lampung teman-teman juga bisa melihat bisa di berkah jaya hortikultura untuk teman-teman yang mau membeli aglonema bisa ke sini juga nah untuk repotting atau awal treatment awal untuk kita memindahkan dia ke pot yang pertama kita sediakan dulu potnya kemudian yang kedua media tanam pastinya media tanam yang bagus yang dia tidak menyerap air terlalu banyak tapi dia bisa porous artinya air itu tidak menggenang gitu karena aglonema tidak suka air yang menggenang yang kedua pastinya kita perlu anti-stress ya anti-stress tanaman karena dia pasti stres di perjalanan dia pasti stres jadi kita kasih anti-stress kemudian kasih hormon tunas untuk dia supaya dia kembali lagi semula kalau kami sih biasanya ada satu lagi yang soil food soil food untuk aglonema dan soil food untuk tanaman-tanaman lain ini biasanya gunanya adalah untuk memperbaiki struktur tanah supaya tanah tersebut itu gampang untuk dimasuki pupuk-pupuk mudah untuk pupuk masuk kemudian nutrisi-nutrisi masuk itu sangat mudah sekali jadi soil food ini bisa dipakai atau bisa kita gunakan untuk awal gitu plus dengan nutrisi-nutrisi tanaman seperti itu oke kita langsung buka ya kita langsung buka ini oke kita langsung buka ini yang suka belanja online tanaman jadi kebetulan saya ada banyak koleksi ya untuk aglonema ini ada berapa versi sih saya itu biasanya pembibitan sendiri kalau misalkan sudah habis indukan saya beli ke beberapa supplier ke petani ataupun secara online seperti ini jadi karena saya memang suka aglonema ya jadi saya suka aglonema yang warna-warnanya merah nanti sewaktu-waktu kita turun untuk melihat koleksi-koleksi aglonema dari kami oke ini suksom jaipong sudah di dalam seperti ini itu jadi kita lihat sangat keras sekali ya ini jadi sangat aman untuk membeli nah oke kita kelihat wow nah ini tanamannya nah oke oke kita taruh bawah dahulu nah ini tanamannya nah 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 ini tanamannya media tanamnya masih standar ya jadi ini masih banyak sekam-sekam mentah kita biasanya tidak menggunakan sekam planteria karena ini riskan sekali ya jadi kutu-kutu ini gampang dan seneng dengan dia itu di sekam mentah jadi kita tuangkan ke sini oke kita buang dahulu ya sekam mentahnya usahakan sampai terlihat akar ya jangan sampai melukai akar oke oh saya beli suksom jaipong ini di berkah jaya hortikultura harganya ini 205 ribu ya 205 ribu masih baby ya masih kecil ya hitungannya lumayan lah ya maksudnya memang masih banyak sekali ya ininya ya jadi saya beli di marketplace salah satu marketplace ya salah satu marketplace saya beli oke nah kita lihat ini kita sangat harus hati-hati ya jangan sampai daunnya ini kena nah harus hati-hati sekali nah nah ini saya mendapat suksom jaipong ya ada satu dua tiga empat lima lima daun harganya ini 200 ribu 200 ribu saya beli di Lampung ya berkah jaya hortikultura nah ini karena jadi ada dua opsi sebenarnya untuk mempertahankan dia tetap bagus yang pertama itu kita tidak mencabut dia terus mencelupkan tapi kita tetap biarkan seperti ini dan nanti kita ini ya jadi jangan sampai kita kena akar tetap kita di bagian samping 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 nah oke aman ya kemudian persiapan keberdua kita kasih hormon antistres antistres tanaman ini 500 mililiter air nah satu sini hormon tunas supaya dia cepat bertunas dan cepat beradaptasi dengan baik ya nah hormon tunas nah memang kita menggunakannya itu skas ini nanti bisa kita pakai dua kali dan bisa kena tanaman karena memang organik ya jadi ini dari media tanam planteria ya jadi kita tambahkan lagi ini sudah ada sebenarnya media tanamnya oke sangat-sangat aman untuk kita ini media tanamnya sudah kita kasih ya sampai dia jadi untuk potnya sendiri ini bisa pot apa saja gitu jadi senyamanya dan sebagusnya kita menggunakan ternyata kurang nah ini kemasan yang satu kilo ya om yayang sama-sama semoga suka dengan produk kami ya om yayang yang sudah sampai nah kita terus nah oke nah ini yang kemasan satu kilo kebetulan ini cukup kalau ini cukup buat pot 21 karena kita besar jadi pertumbuhan tanaman itu memang pertama dipengaruhi juga oleh besar pot gitu semakin besar pot dia semakin cepat untuk berkembang seperti itu oke oh ternyata dia akarnya masih sedikit ya akarnya masih sedikit dan dia dibungkus oleh ini sekam mungkin untuk perjalanan supaya dia tidak mati ya jadi dan tidak berat ini tadi yang sudah dicelup sama antistres dan hormon tunas jadi ada dua pilihan ketika dia ada tanahnya kita langsung tanam saja habis itu kita tabur ke atasnya tapi karena ini ini cuma ini ya jadi untuk digunakan sebagai pelembab saja dan supaya dia itu tahan terhadap perjalanan dan supaya tidak tidak layu di jalan nah ini suksom jaipongnya dan ini akarnya ya nah oke kita masukkan ke ini yang tadi sudah diberikan hormon tunas dan antistres jadi kita bisa maksimal 10 menit gitu jadi 1 menit bisa terus 3 menit bisa oke sambil kita menunggu ya jadi nanti untuk sambil kita menunggu ini media tanamnya kita bisa kasih soil food aglonema dan bisa untuk tanaman lain juga untuk pot yang berukurannya sekitar 25 cm sampai 30 cm ini 2 sendok jadi atau sekitar 10 gram ya jadi supaya tanahnya ini tetap subur dan nah kita tabur saja ke atasnya kita tabur lagi ya cukup nah ini mengandung bakteri sama bakteri baik utamanya ya sama nutrisi haram makro kemudian pembenah tanah umat dan lain-lain jadi memang sangat bagus sekali buat pertumbuhan tanaman oke kita sambil bersih-bersih dulu ya bersih-bersih oke sudah cukup kita sekitar 1 menit kita kasih lagi ya atasnya supaya dia memang tahan terhadap oke kita masukkan nah jadi sudah kita beri anti stress kemudian sudah kita beri hormon tunas jadi dia supaya cepat untuk bertunas lagi dan supaya dia tidak stress selama di jalan karena tanaman yang dalam perjalanan pasti ada banyak guncangan dan lain-lain jadi kita harus benar-benar memperhatikannya dia ya memperhatikan supaya oke oke ini sudah masuk ke pot ya jadi ini suksom sudah kita masukkan ke pot nah untuk cover atasnya ini ada beberapa pilihan yang pertama itu bisa dikasih sabut kelapa atau kalau kami sih pakai hidroton ya jadi hidroton ini fungsinya itu yang pertama bisa menyerap air menyerap nutrisi jadi kelebihannya dibandingkan hidrogel sama-sama menyimpan air ya tapi kalau hidroton ini bisa menyimpan hara dan nutrisi jadi diserap oleh bagian cover cover tanaman oke oke kita sudah ya kemudian setelah ini nah seperti ini ya untuk hidrotonya dari jerman diimpor langsung ini warnanya itu coklat warnanya coklat itu bagus ya karena dia nah ini sebenarnya ini bisa dua kali pakai misalkan kita mau pergunakan untuk tanaman jadi seminggu sekali kita harus kasih hormon tunas sama antistres itu sampai satu bulan jadi kita tidak usah diberikan nutrisi dulu jadi nutrisi kemudian pupuk dan lain-lain itu tidak usah kita berikan selama satu bulan dahulu semenjak dia dikirim cukup dengan hormon nutrisi tunas dan soil food tadi itu sudah cukup untuk pertumbuhan tanaman ini dan supaya akarnya memang benar-benar mencengkram atau menggenggam dari tanahnya jadi ini kita langsung berikan jadi ini aman mau dikasih satu liter dua liter atau empat liter itu aman karena ini organik bahan-bahannya itu organik nah ini sudah kemudian oke ini sudah kita pindahkan dan ini adalah ini ya suksom jaipong nah kalau mau dikasih kilap daun juga bisa ini kilap daunnya khusus aglonema supaya oke kita praktekkan sekalian ya jadi praktekkan sekalian jadi aglonema yang kita bikin ini bahannya organik dan plus ekstrak lompat laut seperti itu jadi dia fungsinya itu ganda fungsinya selain untuk mengkilapkan dia juga ada nutrisi-nutrisi untuk tanaman nah ini kalau misalkan baru datang apakah boleh boleh kita bisa kilapkan daun daun nah ini dia kesian tolong nah oke mungkin kita kembalikan dulu ya ke ini oke jadi ini kilap daunnya ada dua versi tadi yang pertama itu versi nah ini ada tiga daun ya jadi ini ada tiga daun nah ini yang kita kasih kilap daunnya dua dan ini yang tidak jadi memang terlihat perbedaannya antara yang dikasih kilap daun sama yang tidak dikasih kilap daun dan kilap daun ini bertahan lama kalau di dalam ruangan itu bisa sampai tiga sampai empat minggu nah ini dia nah ini sudah kita reporting ya jadi nanti kita tinggal menaruh di area yang tidak terkena sinar matahari secara langsung jadi ini saya taruh di tangga di tangga kami itu ada jadi di tangga kita kasih aglonema ini banyak jadi dia tidak terkena sinar matahari langsung tapi cahayanya ada yang pertama terus yang kedua itu bagus untuk pertumbuhannya dia dan sirkulasi udara harus ada gitu baik baik nah ini sudah siap kita pajang ya jadi kita siap untuk pajang dan sudah menunggu ini tidak ada mungkin calon tunas kalau kita kasih hormon tunas dan lain-lain mungkin akan ada sekitar 1-2 minggu lagi dia akan bagus habis itu sekitar 3 minggu lagi itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang ke 2-3-4-5 yang ke-6 berarti yang ke-6 sekitar 3 minggu lagi kita ada sama-sama Kak Nuri Sari kita belajar bersama-sama disini terima kasih mungkin ini yang kita share untuk siang hari ini semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua sesama pecinta tanaman hias utamanya aglonema monstera dan lain-lain nanti kita akan sharing-sharing lagi untuk mencari tahu dan mencari info-info terkait dengan budaya tanaman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih